Hai pemirsa ini masih tentang tip menyambung pipa tanpa mematikan stop run atau mengganti stop run ini ya mengganti stop run lama tanpa mematikan air seperti ini kita olesin sisi PVC pelan-pelan sesuai yang kita inginkan kira-kira 2 atau 3 cm kita potong bawahnya yang masih menyentuh dengan lem tentunya dengan gunting pemotong pipa yang baik gergi atau gergi terlalu amat dan olesin stop run yang mau kita pasang seperti ini agak sedikit cepat tentunya pemotong adalah apa itu pemotong pipanya yang masih lebih baik kita dalam perbuka pasangnya langsung masuk ke dalam sampai kol sampai masuk banyak baru beberapa mau petik mungkin bukan ini ada dua tempat-tempat yang lebih baik kita buruk yang satunya pastikan tidak botong dan tetap mengandalkan lem kaleng buku lem favorit saya dan pelan-pelan memutar merasa dengan lem kaleng yang tidak lewat atau pakai yang lem cukur masih merapikan dan lem sisi dalam kotoran juga dalam kotoran untuk kita yang ini kita potong kembali Hai setelah pake tempat-tempat tempat-tempat mengandalkan langsung dalam kotoran untuk kita kita masukin oh itu beberapa desain mungkin baru kita besok thank you sekian tips terlalu ada keantin yang membuat kita berulang-elang cuma Ingat, penggunting pipa dan lem kaleng. Terima kasih.